Intro Kami baru saja kedatangan sebuah smartphone yang belum lama ini diluncurkan yaitu Infinix S4 Jujur, saya sebetulnya cukup tertarik dengan hape yang dibanderol dengan harga sekitar 2 juta ini Kenapa? Nanti saya coba jelaskan Pertama, kita buka boxnya aja terlebih dahulu Sewaktu kita buka boxnya, langsung terlihat unit dari Infinix S4 ini Oke, unitnya saya kesampingkan dulu Di bawahnya lagi pas saya buka, ternyata kita dapet kartu perdana smartphone dengan bonus kuota 360GB selama 2 tahun Di bawahnya lagi ada screen protector yang harus kita pasang sendiri Dan kitab-kitab seperti kartu garansi dan panduan pengguna Terus kita juga dikasih jelly case bening transparan Ada SIM ejector tentunya Untuk kepala charger, outputnya 5V 2A Berarti untuk cas harusnya lumayan cepat Terus ada kabel micro USB dan terakhir dapet sebuah earphone juga Yang kita dapet di dalam boxnya lengkap banget ya Ini yang saya suka dari Infinix Oke, sekarang kita hands-on HPnya Di bagian layar depan ada sticker bertuliskan fitur utama HPnya Yang nanti akan saya jelaskan lagi Tapi yang menarik sih tertulis Dual 2.5D Glass Body Berarti bodinya dari kaca nih Saya coba lepas sticker di depan dan bodi belakangnya dulu biar jelas Nah, sekarang kita bisa lihat kalau memang bodi belakang di Infinix S4 ini terlihat menyerupai kaca Saya kurang tahu ini kaca beneran atau polikarbonate berfinishing glossy kaca ya Tapi yang bisa saya pastikan, ini nggak terlihat murahan Di harganya udah cakep saya bilang Di sebelah kanan ada tombol power dan volume Di bagian atas polos Terus di sebelah kiri ada slot SIM card Untuk slotnya ternyata ada 3 buah ya Jadi bukan hybrid Di bawah seperti biasa ada speaker Port micro USB Dan audio jack Sekarang saya nyalain HPnya dan setup dulu Infinix S4 punya layar sebesar 6 komodo inci Dengan desain waterdrop display Jadi nggak terasa bongsor Terus resolusinya HD+, Yang menurut saya masih wajar di harga segini Dan panelnya sudah memakai IPS Untuk UI sudah pasti memakai XOS khas Infinix Dengan versi terbaru Yang sudah berbasis Android Pie Kita lihat ke bagian setting dulu Di bagian display ada auto brightness Jadi sudah dipastikan ada light sensor ya Terus ada fitur untuk menyembunyikan notes Jadi ada pilihan bagi kalian yang nggak suka dengan notes Nah, yang cukup spesial adalah bagian RAM dan internal storage-nya RAM-nya sangat besar Yaitu 6GB Dan internal storage juga besar di kelasnya Yaitu 64GB Untuk security Ada fingerprint sensor yang terletak di bodi belakang Kinerjanya kurang lebih seperti ini Terus sudah dilengkapi dengan fitur face unlock juga Dan kinerjanya seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri Oh iya UI-nya juga dilengkapi dengan smart panel Yang cukup convenient untuk mengakses aplikasi Tanpa perlu balik ke home Ada fitur action dan gesture juga Dan yang menurut saya sangat kepake sih Fitur double tap to wake dan lift to wake Oh iya Untuk chipset Infinix S4 memakai Mediatek Helio P22 Kurang lebih chipset ini bisa disandingkan dengan Snapdragon 450 ya Dan kapasitas baterainya sebesar 4000 mAh Sekarang kita coba tes kameranya Jadi kamera belakangnya ada 3 buah Di sini tertulisnya AI Triple Camera Kamera utamanya beresolusi 13MP Terus ada kamera ultrawide angle dengan resolusi 8MP Terakhir ada kamera 2MP sebagai depth sensor UI-nya kurang lebih seperti ini Pastinya mirip dengan hape-hape Infinix lainnya ya Di atas ini ada icon untuk berpindah ke kamera ultrawidenya Di sebelahnya juga ada pilihan HDR Tapi di ultrawide nggak bisa pilih ke HDR auto ya Untuk ganti mode kita tinggal swipe kiri atau kanan Jadi hape ini ada mode beauty yang dilengkapi dengan fitur AI juga Terus ada mode bokeh Yang bukaannya masih bisa kita atur lagi Dan ada AR shot juga Untuk auto focus Memakai PDF Dan performanya kurang lebih seperti ini Sekarang kita ke kamera depan Ini yang menurut saya spesial Karena S4 sudah disematkan kamera 32MP Untuk fitur dan mode-nya kurang lebih sama dengan kamera belakangnya Dan walau cuma satu Tapi sudah dilengkapi dengan mode portrait juga Untuk video baik kamera belakang atau depan Bisa merekam hingga resolusi Full HD Oke Berikut ini adalah sedikit sampel foto Yang saya ambil menggunakan Infinix S4 Untuk pembahasan dan analisa yang lebih detail Akan saya bahas di video reviewnya ya Terima kasih telah menonton! Jadi menurut saya di harga 2 jutaan Infinix S4 ini terlihat cukup menarik Oke Mungkin bagi yang butuh chipset lebih powerful Ada alternatif pilihan lain Tapi sepengetahuan saya sih Infinix S4 ini adalah HP dengan kamera selfie 32MP paling murah untuk saat ini Sekian dulu video unboxing dari kami Tunggu video reviewnya untuk pembahasan yang lebih dalam Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!